Intro Nah video kali ini kita akan membuat header ya di template reddit ini reddit kita coba lihat dulu struktur HTML nya kayak gimana nah dia ada navbar ya navigasi isinya itu satu logo ini logonya juga bentuknya text cuman dia nanti ada style nya khusus jadi kayak gambar gitu berwarna kemudian ada button ini button hidden ya dia tuh muncul ketika nah ini muncul ketika tampilan di device mobile kemudian ada navigasi menu nah ini di tiga elemen ini kita akan buat pertama kita buka template HTML nya terlebih dahulu nah ini nav navclass navbar yang tadi nah ini kita copy semua copy di file header nah ini setelah body samain aja ini kan setelah body copy ini juga salah body copy kita buka nah ini udah ada ini kan background nya itu gak ada soalnya dia itu posisinya di atas dari ini dari hero ya dari apa namanya hero image atau hero slider itu Gustavan ada namanya hero nah agar gak pusing sih kita coba dulu copyin aja deh dulu ntar dulu ya oh ini page detail ini page detail ini berarti khusus di halaman home page di halaman home page yang jadi elemen background nya untuk navigasi ini kita mau bikin mah dulu ya kita bikin ini ya dulu deh nah ini kita copy dulu masuk ke index masukin ke template index setelah get header kayak gini oh kan udah ada cuman gambarnya ilang soalnya url source gambarnya itu salah dia kan error gambar ini gambar yang error itu bukan not found soalnya dia dia ada file folder nya gak ada file nya gak ada kita belum bikin nanti aja deh itu ntar kita bikin dulu ini nah untuk ini bisa dirubah disini ini sih di header read coba deh baca ubah deh kita lakukan ubah bukan bisa cuman kan sulit kalau nanti kita mau merubah di apa kalau mau merubah kalau cara gini tuh kita harus masuk dulu ke file manager atau gak pakai ftp buat merubahnya nah supaya bisa dirubah di dashboard kita bikin dulu backend nya kita pakai plugin acf yang udah di install nah ini biar memudahkan kita bikin option page nya dulu time option lah kalau di tema tema di time forest itu yang premium itu kan ada time option atau opsi tema kita bikin aja sama misalkan time option ini kita pakai icon dulu dari icon nya yang bagus yang mana ini deh kita copy masukin sini update oke udah lah kayak gini cukup ini akan udah ada menu baru ini option nah kita kita gak ada form nya nih kan kita mau nambah form biar bisa ngedit ini kita menu disini kalau acf tutorial nya banyak ya di youtube atau gak di blog atau gak di website tuh di foto apa dokumentasinya juga banyak cara gunain plugin ini kita coba temen deh tem option namanya bebas namanya ini tampilkan field group ini jika cari option page time option yang ini nanti muncul disini ketika di klik disini dia muncul nah untuk logo kan dia text ya ini juga cukup fungsinya kan banyak lho ya text sekarya nambahkan sebagainya kita pilih text aja udah kita publish baru kita klik disini nah kan udah ada nih kita tinggal nah ini copy aja dulu baca itu edit kemudian kita pake fungsi field ogok option oke ini kan ready tuh kita coba ganti eh baca itu ya oh bukan yang ini yang ini eh pentesan gak ada tuh kan ada yang baca itu kita ganti bisa bacalah ini lho kan di berubahan di enak ini kita tinggal masuk ke dashboard gantinya gak di hardcode di template apa di file php nya langsung udah ya oh ini kita bikin tulisan ini menu soalnya kan ada yang sering dirubah pengen menu apa gitu kita tambah lagi custom field ini di time option tambah lagi misalkan text menu eh sini oke ini copy aja text menu menu option tinggal dirubah misalkan jadi menu baru eh konten coba deh kita karena itu buton menu yang tadi menu buton buat mobile bukan jadi konten kita mau ganti dulu lagi atau akan berubah oke kemudian nah ini kan navigasi itu menu biasanya kan disini kan apir in biasanya dia ada menu menu tapi kita belum bikin fungsi menu nah kemudian biar apa biar si elemen elemen menunya itu kita bisa ganti kelas sama id nya kita pakai namanya fungsi navwalker karena kebetulan pakai bootstrap template ini kita cari di gitu pada bootstrap navwalker nah ini salah sih deh ini yang ini tinggal di copy di fungsi di fungsi .php kalau enggak nanti kita biar rapih ya kayak sebelumnya kita bikin file baru nanti tinggal di include aja filenya di fungsi nah ini kan new menu kita gak ada menu nih kita bikin menu sini masuk ke fungsi nah kita bikin modul fungsi menu nah ini kita tinggal copy ini ini temennya edit menu main menu ini lima hari sekon hari main aja deh kita tinggal ada enggak tuh kan sekarang ada opsinya sekarang ada menunya muncul 1 tambah dulu menu dummy ya 1 2 1 2 2 2 3 6 6 6 6 6 7 7 7 7 9 klik dulu menu nah untuk biar memunculkan si menunya di tema kita copy nih pakai fungsi ini kita jangan lupa kita copy dulu copy juga ini fungsi yang ini kita copy sama fungsi ini kita yang ini dulu deh kita bikin walker nah ini kemudian fungsinya kita panggil lagi walker oke kemudian oke ini nah ini copy di header headernya di fungsinya ini fungsinya deh di bawah oke nah ini time location primari kita ganti ya ini kan main ya disini main nah ini container tuh ini kalau menu class dia ul ya container di atasnya ul sebelum ul sini jatuh container class sini idnya nah menunya menu class ul ya nah ini copy aja disini udah nah oke depthnya karena dia 1 ya di template nya 1 itu kan 1 kita ikutin aja 1 kalau mau 2 juga apa-apa 2 kita load tuh kan jadi ada 2 kita lihat sama gak strukturnya nah ini kan tuh sama kan kita tinggal hukus aja yang item ini nih hukus nah nah home article link contact udah coba kita tambahin menu baru tune link menu baru sub menu coba 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 kita lihat kalau dia ada sub menu tampilannya kayak gimana oh ya kayak gini ya soalnya template nya gak nyediain style nya style nya buat sebetulnya jadi kayak gini jadi aneh masalah kita hukus aja segini nih untuk video kali ini kita udah bisa bikin header ya yang isinya itu logo sama navigasi nanti si ini akan saya link dari half walker nya akan saya taruh di deskripsi video nah udah deh untuk video selanjutnya kita bikin footer nya ya bikin bagian footer nah ini 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 juga kita pake acf advanced custom field logo ini udah oh kalau enggak kita bisa pake widget bentar deh lihat situasi dulu saya biasanya pake acf atau bisa bikin custom widget oke terima kasih kalau ada pertanyaan sama kritik bisa di kolom komentar